pertama-tama kita tuang santan instan yang 65 ml kemudian kita tambahkan 135 ml dari air jadi ini kita satukan dulu lalu tambahkan empat lembar daun jeruk ini batangnya udah kita buang ya kemudian dua lembar daun pandan di sini aku pakai pewarnanya pewarna kunyit kalau teman-teman ada yang kunyit bubuk juga boleh atau pakai pewarna juga boleh di sini aku pakai alami jadi aku pakai yang kunyit kemudian tambahkan sedikit garam lalu ini kita masak sampai mendidih sembari menunggu mendidih ini kita aduk terus ya teman-teman supaya santannya enggak pecah ini santannya udah mendidih jadi ini kita matikan apinya dulu dan kita biarkan sampai dingin di sini nunggu santannya dingin kita buat bahan biangnya dulu di sini aku pakai 1 sendok gula lalu tambahkan 1 sendok ragi instan ini kita mau aktifin raginya dulu ya teman-teman kemudian tambahkan 50 ml air hangat tapi jangan yang panas ya takutnya kalau yang panas nanti raginya jadi lebih nggak aktif ini kita aduk lalu kita diamkan dulu selama 15 menit di sini aku pakai tepung tapioca 100 gram lalu pakai tepung terigu 50 gram ini raginya udah aktif sampai ini tuang dulu raginya lalu tambahkan gula pasir 100 gram lalu masukkan santan yang udah kita dinginkan tadi kita saring dulu aku tuang santannya semua ya teman-teman kemudian ini kita aduk rata lalu kita kocok lepas 2 butir telur lalu kita kocok lepas 2 butir telur kemudian telur ini kita masukkan ke adonan dan kembali kita aduk sampai rata disini aku tuang ke mangkuk yang lebih besar supaya gampang ditutupnya ya teman-teman ini aku tuang ke sini dulu lalu ditutup dibiarkan selama 1 jam teman-teman pakai kain juga boleh disini aku pakai piring kemudian ini loyangnya kita oles dengan mentega atau margarin ini adonannya udah 1 jam ini kita lihat juga udah kembang ya adonannya disini aku pakai 2 tungku supaya adonannya nanti nggak cepat gosong ya jadi kita pakai 2 tungku seperti ini dengan api kecil tapi ini sebelumnya kita tunggu teflonnya panas dulu ya teman-teman ini teflonnya udah panas kemudian kita tuang adonannya tapi ini kita saring dulu jadi disini apinya aku pakai yang paling kecil kalau adonannya udah membentuk rongga-rongga seperti ini tandanya itu udah boleh kita tutup ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman